Assalamualaikum Wr Wb Hai teman-teman semua Welcome back to my channel Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara meracik Muhammad Salah Teman-teman Yang versi biasa Atau yang kartu biasa Dengan cara Memaksimalkan Di gaya main timnya Kemudian Stastik pemain Perlu diketahui bahwasannya Untuk maksimal rating Dari Muhammad Salah disini Sesuai dengan yang ada di face master itu Maksimal ratingnya itu teman-teman Ada di angka 97 Nanti kalau kalian mainkan Dengan tim yang memang sesuai dengan Permainannya Khususnya di permainan penguasaan bola Atau serangan balik cepat Maka otomatis ratingnya itu Naik menjadi 100 teman-teman Seperti Johan Kru Buka sama Lionel Messi disini Oke langsung saja teman-teman Biar tidak lama-lama Kita langsung ke tutorialnya Teman-teman Dan untuk racikan pemain lainnya Silahkan bisa kalian Tonton di video-video saya Sebelumnya teman-teman Oke kita cari dulu M salah berarti Barusan ratingnya 88 Nah disini mana Oke yang pertama itu kalian itu harus menyelesaikan latihan levelnya terlebih dahulu Kemudian kalian akan mendapatkan 36 poin kemajuan Dimana teman-teman Dari total 36 poin kemajuan disini Saya akan memaksimalkan di statistik pemain dan gaya main timnya teman-teman Tanpa mengurangi dari total kesuruhan dari M salah tersebut teman-teman Selanjutnya yang kedua langsung ke kemajuan pemain disini teman-teman Oke Nah dari total 36 nanti saya akan maksimalkan di kecakapan gaya main timnya Kemudian di statistik pemain Oke langsung ke statistik pemainan terlebih dahulu Oke disini saya kasih 4 1, 2, 3, 4 Kemudian di umpannya saya kasih 3 Saya kasih 3 Maka ratingnya sudah naik 89 Kemudian di dribblenya teman-teman Saya disini tambahkan 8 poin kemajuan 6, 7, 8 Selanjutnya di ketangkasan juga saya kasih 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 Maka total poinnya tinggal 5 poin kemajuan Dan 5 poin kemajuan disini saya taruh di kekuatan tubuh bagian bawah teman-teman Saya kasih 4 disini Oke 4 Oke Maka rating keseluruhannya itu 97 Nanti kalau kalian boosting ke tim yang memang sesuai dengan gaya main timnya Maka otomatis menjadi 100 teman-teman Seperti Leonor Misi dan Johan Kruk barusan Oke kalian lihat disini untuk tembakannya atau shootingnya saya kasih 4 Kemudian di umpannya saya kasih 3 Kemudian untuk dribblenya 8 dan ketangkasannya 8 Sedangkan di kekuatan tubuh bagian bawah saya kasih 4 Maka rating keseluruhannya itu 97 Dengan statistik yang sudah lumayan oke cuy Sedara menyerang 92 Kontrol bola 90 Kemudian kekurangannya itu di umpan rendah sama umpan lambung Tapi cukup lumayan cuy Sudah naik semua Oke disini masih ada 1 poin kemajuan teman-teman Nah disini cuy gunanya racik sendiri Oke kita lanjutkan teman-teman Dan 1 poin kemajuan disini saya gunakan ke gaya main timnya Nah untuk gaya main timnya disesuaikan dengan gaya main kalian teman-teman Taruh di penguasaan bola gak apa-apa Taruh di serangan balik cepat gak apa-apa Namun dikarenakan saya sukanya mainnya di permainan penguasaan bola Maka saya tambah di permainan penguasaan bolanya teman-teman Maka otomatis naik menjadi 80 Kalau kalian taruh di serangan balik Maka otomatis naik menjadi 84 teman-teman ya Nantinya disini akan berguna ke level gaya main timnya secara keseluruhan teman-teman Oke kita lanjutkan konfirmasi Dan kita lihat apakah ratingnya itu menjadi 100 teman-teman Sesuai dengan prediksi saya Dan sesuai dengan yang ada di pace master cuy Kita buktikan ke taktik permainan Nah disini masukkan M salah Saya gantikan disini Saffi cuy ya Oke Kemudian Misinya taruh di ANF Oke Misinya dirubah ke ANF terlebih dahulu Maka otomatis ratingnya menjadi 100 Nah disini cuy ya Johan Group 100 Misinya 100 Kemudian M salah 100 Nanti kalau kalian masukkan disini menjadi 99 Makin gigi teman-teman ya